Intro Bernostagia disini, ini yang lagi nonton Seusia saya atau masih muda-muda Juga pasti tau banget ya, mungkin sekarang Sudah jarang ngeliat di layar kaca, tapi kalo Ngegoogle sih masih suka ada tuh video-videonya Kayak tadi video yang saya kasih liat sebelum iklan Ada Mbak Endang Aistaurina dan Rati Purwasi Hai Mbak Endang, selamat datang Sehat sekali, aku tuh Biasanya ngeliat di video-video aja Sekarang ketemu gitu, kayaknya gimana gitu Mbak Endang, selamat datang Selamat datang, selamat datang Selamat datang, selamat datang Arisan ya Ayo siapa yang mau ngacau Ingat sedikit dulu ya Kalau kita ketemukan Kita jadi muda lagi kalo ketemu begini Aduh, sorry ya Oh iya, silahkan Eh, ini sama orang Eh, dimana sini ya Yang punya rumah sudah Saya sudah disini disini Jangan dulu silahkan Jangan dulu, silahkan Silahkan Lucu banget nih Memangnya, memang enak Memangnya tuh sudah lama, gak ketemu Berapa lama gak ketemu sama TNI Awas jatuh, enggak kan? Oh, gak jatuh Udah lama-lama Lama banget tuh berapa, berapa tahun Terakhir tuh yang Nostalgia Nostalgia Terus sebelumnya juga kita pernah pergi ke luar negeri Ya, kemana aja kita Lu banyak ke jalan-jalan Kita banyak ke jalan-jalan Oh, lu seneng banget Oh, banyak ini Ini di jamannya nih Cewek-cewek yang sering Apa namanya Diundang kemana-mana Kayaknya acara itu gak komplit Kalo ada Gak ada mereka semuanya Iya kan Mbak Endang Tadi kan aku bilang tuh Tadi sebelum iklan aku bilang Nama seorang Endang Estorina dan Rati Purwasi tuh Sudah kayak brand Seperti namanya Dania Tidua Kayak merek aja gitu Sehingga sekarang kan jadi Plesetan Kalo orang-orang bahasa gaul tau kan Tapi kalo enak banget Endang Estorina banget gitu Tau gak sih? Iya Berarti suka kangen ya Sama masa-masa Iya, kangen banget Berdua adik kakak Ini mulai nyanyi bareng itu di SMP Atau lebih muda lagi? Lebih muda lagi Dari SD Suka duet berdua kan Kita gak jauh beda kok umurnya ya Iya ya, cuma beda setahun 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 juga enggak Setahun juga enggak Setahun juga enggak Masih kembar Kemarnya kembar jauh gitu Satu tahun, satu tahun Jadi dulu kalo pertumbaran Suka disangka kembar-kembar gitu dong Iya, gak tau selain dimana Padahal beda Ini hidungnya kemana Masih hidung kemana Hidung saya mancung kan Hidungnya mancung Hidung ke dalam Tapi kalo ngelih zaman dulu kan Sehabir sama Anggir sama gitu Jadi di SD itu performnya pertama kali Yang minta dari orang tua Memang keinginan berdua Pengen nyanyi atau gimana? Orang tua sih yang menyata kami berdua Harus selalu duet gitu kan Jadi memang dari awal dari kecil Kita selalu Ibu saya tuh Karena memang kita ada Ada turunan dari ibu saya Karena ibu saya penyanyi gitu kan Jadi suka nyanyi Kita ini Jadi waktu kita berdua ini Gak mau nyanyi Cuma nyanyi di kamar mandi gitu Terus ibu saya mengarahkan Kamu nyanyi-nyanyi duet Katanya gitu Tapi gak ada contoh kan Duet apa Ada lagu nih Katanya dulu mah Jaman dulu mah Ada Gak tau ya Pretty Pretty sister Udah Kan pret ya Pretty sister Pretty sister Itu kan ya Jaman dulu Duet tuh kannya suaranya Aduh harmoni banget Bagus ya Suaranya Kayak semacam Lebih senior Daripada Almarhum Diana Nasution Dan Trita Nasution Kan itu Nasution sister Ada pretty sister Sebelumnya Yang Yang baru Contohkan tuh yang Yang itu pretty sister Yang sebelumnya Yang sebelumnya Dan bagus banget itu suaranya Dulu luar biasa Jadi kita belajar dari situ Kemudian Kita selalu sama orang tua Orang tua diajak untuk sering nyanyi di Tantor Di acara-acara Di kebicaraan Tapi duet Orang tua kan di kejaksaan Jadi kita sering nyanyi di situ Tapi itu kan Itu kan karena permintaan orang tua Nah masuk profesionalnya Ke industri Hiburan itu Di tahun Tahun 80 Saya sebetulnya sama-sama Sama-sama Sama tekninya juga samaan ya Jadi Barengan gitu gak sih Saya duluan Jadi saya saat itu album saya sudah keluar Saya bertemu dengan Endang ya Bagi di setuju rekaman dulu kan Kalau Statsun TV itu cuma satu Jadi dia baru rekaman Saya kebetulan Alhamdulillah album saya sudah Keluar Keluar Dekat loh waktunya ya Dekat lah gak beda jauh Gak lama dari situ Rupanya Endang itu Mengeluarkan juga album Beberapa bulan dari situ Oh oke Waktu dekat lah ya Mbak Endang kalau Mbak Rati Terus? Setelah Mbak Endang Setelah oke Rekaman taunya Endang Historiya yang rekaman kan Oh gitu Oh gitu Nah berarti dulu kalau lagi Kalau lagi hits-hitsnya tuh ya Zaman itu ya Fansnya berarti Wow Macem-macem dong Banyak banget Banyak-banyak Banyak-banyak Fansnya mereka banyak Sama lah Fansnya mereka banyak Cowok 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 Sama cew Di stasiun tv-nya gitu Suka nungguin Nungguin selesai perform Ada gak sih fans-fans yang kayak gitu Kita mah ada aja ya Jaman dulu sih Jaman dulu sih Padahal mulai datang-datang ke rumah Oh datang-datang ke rumah Terus Gak mau pulang Di depan rumah Di teras rumah Kita kan jadi bingung Jadi jaman dulu belum ada satpam ya Belum ada Belum ke satpam Belum pakai apa ya Masih biasa banget Jadi nungguin di depan rumah Nungguin di depan rumah Kita kan mau keluar rumah juga bingung Takut kali Enggak Kita juga ya Kita juga takut Iya takut dong Iya lah takut Tapi bagaimana Dan bukan satu orang yang begitu Banyak macam modelnya Gantihannya Allah Gak selesai-selesai tiap hari Tiap hari? Iya Kok aku gak pernah ada yang nungguin Aku tiap hari Aku di TV Setiap hari kan aku juga lumayan terkenal Nanti dia saya suruh kesana ya Saya kan udah tau rumahnya Tapi bukan Kalau datang kesana dia demo Berarti ya Kalau Mbak Rati pernah inget Gak ada satu hal yang pernah dilakukan oleh fans Kepada Mbak Rati yang menurut Sampai sekarang gak bisa lupa Yang terada ajaib Atau gimana gitu Ada perempuan ya Oh perempuan justru Dari Surabaya gitu ya Terus saya jadi kayak Tapi perempuan tam Tapi kan ngomongin tuh kayak Kayak pacar gitu ya Oh perempuan tapi Kamu jangan pake baju kayak gini Kamu gitu selamat Oh perempuan serang Gimana Jutuh itu serang Makanya kan Dia dateng dari Surabaya gitu Gak dateng sih Cuman lewat surat Bikin bisnis Oh iya dulu kan pake surat Oke Tapi pertamanya fans aja mungkin Karena fansnya seneng banget kali ya Iya Nanti gitu ya mungkin ya Terus Gak dateng cuman bawain oleh-oleh Karena gak pernah ketemu sih Cuman Cuman girim-girim barang aja oleh-oleh gitu Tapi perempuan Perempuan Cuman kayak laki-laki gitu Saking senengnya Sampai Tidak bisa membentuk Masa cinta Kayak pacar gitu Kayak gitu aja Jadi kayak Saya juga Aduh nih Bener ini Ini perubuan apa Ini ya Tapi kalau kayak gitu Dibalas gak dibalas Atau dicuekin Atau gimana Aku balas Karena kan juga marah ya Kalau gak dibalas kan Apa namanya Jadi Kok kayak gini sih Mbak Rati kok ternyata Gak kayak dulu gitu kan Mengemar ya Tapi sampai sekarang loh Sampai sekarang Sampai sekarang Oh sampai sekarang masih Luar biasa Luar biasa Sanggi juga Sangatnya aja gak tau Bukannya dianggara Oh iya iya Tapi kalau misalnya gini ya Anda mau diwancaranya Mau gak gitu kan Ada yang mau ini Worek-worek Dia bilang Saya gak mau Gak mau dia Diwancaranya gak mau Gak mau Oh dia mau simpan sendiri aja Tapi Jangan loh Tiap hari Di kasih tau loh Tiap hari Tuh Malam mau tidur juga Malam juga ada Sampai sekarang Gomong sampai Kalau gak bicara sama saya Sakit Aduh Gitu Gak tau kan Mbak Enang gak tau ya Mbak Enang gak ada Banyak dari dulu sampai sekarang Masih ngikutin terus gitu Takutan udah punya suami Gitu Tapi kan kalau namanya fans gitu ya Namanya juga fans kan Kalau fans kan sudah kagum sekali Gitu kan Kalau tekniknya ada gak Fans yang dari dulu sampai sekarang Yang bener-bener ngikutin terus Mungkin kalau ada Biasanya suka kirim lukisan saya Terus apa Apa tuh Apa namanya Apa sih Ini Apa Ngebundel apa ya Ini album Bukan Kalau semua berita saya Diklipin 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 semua artikel-artikelnya Gitu Artikel-artikelnya dikirim Saya pikir Ya kalau yang begitu Kita senang kan Dikirim walaupun gak ketemu Lewat post Kadang lukisan setiap Ulang tahun tuh ada Numpuk Ah tuh lukisannya jadi di rumah Banyak banget tuh Pemberian dari fans Banyak banget dulu tuh Di rumah saya Satunya itu Disimpan sampai Betumpuk banget Kan dulu masih alamat Di rumah lama kan Jadi biasa ke situ Oh ke situ masih ada Yang aku tahu sih Kalau Mbak Endang nih Tadi kan Mbak Endang bilang Gak ada nih Tapi Mbak Endang tuh Banyak mencuri perhatian ya Anak sekarang Anak dulu Dan lain sebagainya Suka dengar gak sih Mereka bilang gini Mbak Endang nih kayak Meraya Carrie deh Kalau di video klipnya kan Juga ada kan Rampunya panjang Rada kriwil-kriwil Dan segala macem Lihat ya Ada videonya ya Ada yang bikin video ini Ini pasti ngefans banget Boleh kasih lihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lihat ya Lihat ya Lihatnya Terima kasih telah menonton 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 Kenapa sih? Kayaknya kan gimana sih? Tengahnya tuh kan ulat ya? Iya, tadinya mungkin ya, dari pom-pom gitu. Ada gitu, ah udah pokoknya. Geli. Nah, anehnya, kesamaan sayang sekali gak ada sama dalam suara ya. Tapi aku juga kalau ngeliat kupu-kupu gitu, aku suka geli ngeliat tengahnya gitu. Aku bilang mukanya, mukanya muka jahat. Terus itu sayangnya juga. Sayang, ya aku gak tau, aku suka bilang. Aku kayak kupu-kupu deh. Itu sayapnya gini-gini kan? Iya, sayapnya gini. Apa, bukan maksudnya? Iya, sayapnya gini. Kenapa sayapnya kalau sayapnya maksudnya? Iya, maksudnya kan lembut. Iya, lembut. Geli. Kayaknya ditegang, aduh. Kayak pocong kali. Aku juga suka kegelian, kalau ada kupu-kupu dalam rumah atau apa, aku suka kegelian. Sekarang sih udah oke. Kalau di rumah datang kan, katanya banyak tamu. Katanya, it's good lah. Usah ditangkepin, terus keluarin. Oh, pasti gitu. Kalau gak saya masuk kamar gak keluar. Oh, gitu. Harus di ituin dulu. Suka ngerepotin kakaknya gak? Oh, iya. Kalau udah ada kupu-kupu baru kecil aja, repotnya setengah mati ke masuk kamar mandi ke orang dia apain, gitu. Orang dikebukin, gitu. Iya. Padahal bagus loh itu kupu-kupu. Iya. Gak apa-apa. Indah, warnanya kan bagus banget. Jangan mikirin kepompongnya itu dari kepompong, gak usah. Kalau kita sih, gak. Lebih biasa. Iya. Begitu ya. Sayangnya gak ada kupu-kupu disini. Kalau kita lari dua orang ini ya. Kalau gitu kita bawain. Iya. Oke. Kita gak lari kemana-mana. Habis ini masih ada satu penyanyi lagi. Tetap di Sarasahan. Referenya aja ya. Iya, iya. Kita juga gak ngerti. Kalau bagi bahasa mandarin. Aku mau bohong juga gak ada yang tahu. Iya, bohong nyanyi lagu apa gitu. Aku mau bohong nyanyi lagu apa gitu.